Ayo, percaya gak Matteo bisa jadi komentator? Enggak, saya gak percaya. Kita challenge aja. Coba. Bule-bule, begini gimana bisa jadi komentator? Bo, pernah. Jadi pernah jadi komentator di World Superbike yang ditayangkan di Trans 7. Siapa yang jadi jagoan pembalapnya Matteo? Kalau saya itu pilih Alvaro Bautista. Alvaro Bautista. Itu sebetulnya rada aneh juga. Karena saya orang Itali sendiri. Seharusnya saya pegang orang Itali. Tapi karena Alvaro itu adalah pembalap dengan pengalaman luar biasa. Dan dia berpotensial dan bagus, saya berharap tahun ini bisa fight. Itu jadi juara-juara. Coba dong kita mau lihat Matteo membawakan satu acara lah katakanlah. Butuh pembalap gak? Boleh-boleh, misalnya lu saingan berdua. Jadi komentator gitu, Matteo. Terharusnya tayangan aja gak apa kita jadi pembalap? Coba-coba. Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Loh nih racing nih, seru nih. Oke. Bojek. Gue gak bojek? Gue ngebalap, kan Bojek? Tarik ya tarik lagi. Ya kan gak ngongong, dibilangin. Bojack moterno. Bojack moter begini. Bapak ada orang balapan. Bojack. Bojack kuat. Ya kan naik moter. Bojack wup. Oke pemirsa mereka udah siap untuk start, tapi keliatan banget bawa ini di balap bel. Oke, ya, saya lebih panjang amat. Iya, sebenarnya saya. Eh, bab, itu helm yang mau kena. Helm itu badan. Yes, thank you. Oh, beneran. Oh, beneran. Liatan sekali, mereka udah siap. Ini kita malapan istri gue tanpa di gangnya Ayu sih sempit banget. Oh, beneran. Hmm, 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 hmm. Silahkan. Itu lampunya dari tadi. Udah off. Star, star, star. Oke, kelihatan sekali pembalapnya itu gak punya pengalaman sama sekali. Kita punya pengalaman. Nah, dulu gue gak sadar. Ternyata bukan countering. Emang udah jatuh? Hahaha. 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 Hahaha.